Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam, saya Sintia Rompas. Saudara, hari ini Komnas HAM mendatangi rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan yang menjadi lokasi TKP pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Pemeriksaan di TKP dilakukan sekitar satu jam. Dalam pemeriksaan itu, Komnas HAM melihat langsung konstruksi bangunan rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Ini dilakukan untuk mengonfirmasi data, keterangan, dan informasi yang sudah didapatkan Komnas HAM. Dalam pemeriksaannya, Komnas HAM juga menanyakan soal proses penembakan termasuk mengonfirmasi hasil otopsi pertama Brigadir Yosua dari RS Polri. Di TKP kami memang melihat langsung bagaimana kondisi rumah dan juga dena konstruksi rumahnya yang kemudian ini memang mengonfirmasi banyak data, keterangan, dan informasi yang sudah kami dapatkan selama ini. Baik dari keterangan para adjudan, terus kemudian dari foto-foto, maupun juga pertakapan lewat cyber, plus juga dari balistik. Itu yang kami dapat dan kami kemudian menanyakan soal lintasan peluru, sudut peluru. Selain TKP, Komnas HAM juga memeriksa tersangka pembunuhan Yosua Barada Eliezer di Barres Krim Polri hari ini. Komnas HAM meminta keterangan Barada Eliezer selama sekitar dua jam. Pemeriksaan Barada Eliezer semakin menguatkan soal dugaan obstruction of justice. Apa saja yang kami dalami, tentu saja memang kami berangkat dari apa yang sudah dimiliki oleh Komnas HAM. Baik keterangan-keterangan sebelumnya, maupun bahan-bahan yang lain. Misalnya foto, terus yang lain itu juga kita punya percakapan yang terdapat dalam bingkai cyber ya. Jadi HP dengan HP dan sebagainya itu tadi kami konfirmasi. Satu yang paling penting dalam yang kami dapatkan adalah semakin menguatnya indikasi andanya obstruction of justice. Informasi selengkapnya kami telah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di Gedung Barres Krim Polri, Jakarta. Putu pemeriksaan terhadap Barada Eliezer oleh Komnas HAM berlangsung sekitar dua jam. Apa saja sebenarnya yang didalami dalam pemeriksaan kali ini? Putu. Ya selamat malam Sintia dan juga saudara. Sampai dengan tadi kami mencoba mengonfirmasi memang ada sejumlah hal yang kemudian coba didalami oleh Komnas HAM. Termasuk diantaranya adalah mencocokkan kembali kesaksian-kesaksian baru dari Barada Eliezer yang kita tahu ketika sudah dinyatakan sebagai tersangka kemudian mengajukan diri untuk kemudian mengungkapkan kasus atau bekerja sama dengan penyidik dan berstatus sebagai justice kolaborator. Ini ada sejumlah hal yang kemudian disampaikan. Perubahan-perubahan tersebut ini juga yang dicocokkan oleh Komnas HAM dengan bukti-bukti yang sudah dimiliki dari awal proses investigasi independen ini dilakukan. Termasuk juga ketika tadi secara bersamaan di Duren 3 di Jakarta Selatan kediaman ataupun juga rumah dinas dari Irjen Verdi Sambo ini juga diperiksa untuk melihat bagaimana kecocokan antara hasil uji balistik dan juga kondisi TKP terakhir yang sampai saat ini masih dijaga cukup ketat oleh sejumlah pihak. Nah dengan adanya upaya untuk kemudian mencocokkan hal-hal tersebut kemudian juga menyamakan apakah kemudian informasi yang dimiliki oleh Eliezer ini juga sesuai dengan apa konstruksi kasus ataupun juga peristiwa yang terjadi baik itu di Magelang sampai dengan tiba di Jakarta pada 8 Juli 2022 ini yang kemudian nantinya akan jadi bahan untuk dijadikan laporan oleh Komnas HAM yang nantinya juga akan berujung pada rekomendasi yang akan diserahkan kepada Presiden dan juga sejumlah pihak. Memang waktunya terkait dengan rekomendasi ketika proses investigasi independen ini sudah selesai begitu nanti Komnas HAM ini memiliki waktu sekitar 2 minggu untuk kemudian diserahkan rekomendasinya dan tentu saja tadi meskipun laporan-laporan ini sudah mulai disusun bagaimana peristiwa dari Magelang sampai dengan ke Jakarta ini disusun begitu tetapi juga di waktu yang bersamaan karena ada satu saksi kunci yang belum berhasil dimintai keterangan yakni Putri Chandrawati istri dari Irjen Verdi Sambo sehingga Komnas HAM dengan pendampingan juga dari Komnas Perempuan kemudian juga ada komisioner Komnas HAM yang juga ikut mendampingi ini terus mencoba menjadwalkan ulang dan juga melakukan proses pendekatan kepada Putri Chandrawati supaya bisa memberikan pernyataan selengkap-lengkapnya karena menurut Komnas HAM sebetulnya seluruh peristiwa ini disaksikan oleh Putri Chandrawati jadi kita masih menanti apa kemungkinan ataupun juga fakta-fakta baru yang berhasil dihimpun dan diharapkan juga istri Verdi Sambo ini juga mau memberikan keterangan supaya kasus ini bisa terang-benderang. Ya Puto, pengacara Eliezer juga datang ke Barres Krim untuk menemui Eliezer apa hasil dari pertemuan tadi Puto? Ya, tadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat atau sekitar pukul 3 sore ini juga kami menemukan atau menjumpai kuasa hukum dari Eliezer yang tidak datang sendiri tetapi justru datang dengan psikolog kalau tadi saya mencoba mengkonfirmasi baik itu melalui saluran telepon kemudian juga melakukan dialog begitu melalui pesan singkat terkait dengan apa saja yang dilakukan di atas ini yang dilakukan psikolog tersebut adalah proses pendampingan jadi bukan melengkapi BAP atau datang sebagai saksi kemudian menemui penyidik tetapi memang kedatangan dari pengacara dan juga psikolog ini untuk melakukan pendampingan untuk Eliezer mengecek bagaimana kondisi psikologisnya apakah mengalami tekanan, apakah selama ini juga ada ancaman-ancaman yang dihadapi oleh Eliezer selama mendekam di rutan baris krim nah kondisi-kondisi itu yang kemudian dicek dan tadi malam, maksud kami tadi sekitar pukul 8 malam ini saya coba konfirmasi lagi bagaimana kondisi dari Eliezer memang sampai dengan saat ini dinyatakan masih cukup sehat kemudian juga cukup kooperatif ketika memberikan pernyataan-pernyataan ataupun juga saat digali informasinya, Sintia baik, terima kasih Niputu Trisnanda Jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Baris Krimpolri Jurnalis Kompas TV